Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog gue teman-teman dan sekarang gue bakal bahas sebuah SUV dari negeri Korea yaitu Hyundai Tucson nih teman-teman nah apakah mobil ini masih cukup layak dimiliki karena ini mobil tahun 2012 dan generasi kedua dari Hyundai Tucson nih nah seperti apa mobilnya langsung kita bahas aja mobil asal Korea ini yuk kamu menelih mobil-mobil 2000cc di zamannya dia ya menurutku sih hitungannya nggak nyaman sih untuk orang setinggi gua nih katanya kecil karena dia five-seater teman-teman Hyundai Tucson Tucson or apa ya kita nyebutnya Tucson atau Tucson nih Tucson aja lah ya kalau salah ya maklumin aja karena lidah kita kan lidah Indonesia teman-teman nah ini Hyundai Tucson generasi kedua dimana generasi kedua itu mulai ada di Indonesia kalau nggak salah tahun 2010 dan generasi pertamanya itu itu dimulai tahun 2005 tuh kalau teman-teman ingat bentuk dari generasi pertamanya itu masih masih kaku tapi yang pas generasi kedua itu bentuknya udah lebih dinamis teman-teman udah mulai membulat-membulat seperti ini dan pada waktu itu hadir dalam varian GLS tuh awal-awal lama-lama di tahun 2012 dia mengalami improvement dan menambah variannya menjadi XG tuh jadi ada GLS dan versi XG nya teman-teman kemudian di tahun 2013 akhir gitu ya dia mengalami facelift dan bagiannya ada yang sedikit berubah contohnya di bagian grillnya itu berubah yang versi faceliftnya nggak seperti ini kalau ini kan versi yang non-pre faceliftnya maksudnya teman-teman kemudian di tahun 2015 ganti ke generasi ketiganya tuh dan itu sekilas aja sejarah dari si Hyundai Tucson dan kita bakal bahas yang ini nih warnanya putih generasi kedua tahun 2012 teman-teman desainnya ini menurut gue sih udah lebih apa ya lebih dinamis gitu nggak kaku seperti generasi pertamanya dari bagian depan ini seperti ini Hyundai bilang pada waktu itu bahasa desainnya tuh fluidic sculpture desain tuh udah lebih enaklah dilihat lebih modern ketimbang generasi pertama grillnya seperti ini ini ada kayak gua nggak tahu ini ini asli atau bukan ya krum-kruman seperti ini ada batch Hyundai kemudian disini ada air damnya nih disini ada bentuknya kayak gini tiga tiga garis seperti ini kalau yang udah facelift grillnya tuh kayak jadi satu begitu terus ada beberapa garis teman-teman tapi kalau ini masih kayak ke belah dua seperti ini lampunya oke dia lampunya emang masih bohlam biasa dan bentuknya agak-agak sipit seperti ini di bawahnya ada fog lamp dan di bawahnya ini ada kayak lips lips seperti ini tuh kayak gini teman-teman sekarang kita lihat bagian sampingnya seperti apa di bagian sampingnya nih ini mungkin agak mirip dengan Mazda CX-5 ini bentuknya karena dia tuh kacanya kayak model-model lama-lama ngelancip seperti ini dan ini kacanya kecil karena dia five-seater teman-teman kemudian disini handle pintunya ini udah bukan aslinya ya kalau nggak salah aslinya tuh item atau suarna body gitu teman-teman pelaknya pelaknya seperti ini ring 17 dibalut dengan profile ban 225-65 dan ini bannya masih tebel nih dia pakai Brixton Dweller HT dan remnya ini udah lengkap nih jadi remnya di keempat bannya udah cakram kemudian udah ABS dan EBD udah oke lah dan ini dia sistem suspensinya sama sih kayak apa ya SUV-SUV crossover lainnya ya masih make person di depan ini dan di belakang itu dia multiling gitu independen teman-teman kemudian disini ada side shirt dan body moldingnya yang nggak sewarna body nih tapi dia plastik seperti ini kalau yang versi improvement nya tuh yang tahun 2012 lah ya 2012 akhir ya kalau nggak salah dia udah sewarna body tapi ini belum sewarna body nih masih plastik seperti ini warnanya hitam teman-teman spionnya disini ada lampu sen yang udah LED seperti ini udah oke tapi dia belum electric folding ya masih manual seperti ini tapi udah electric mirror teman-teman dan Hyundai Tucson ini sebenarnya punya platform yang sama dengan Kia Sportage tuh jadi satu platform lah satu basisnya sebenarnya sama temen-temen intinya di bagian samping seperti ini bentuknya kalau menurut gue ya belum ketinggalan zaman banget sih ya even sampai tahun 2024 sekarang berarti kan nih mobil udah 8 9 10 more than 10 years ya tapi bentuknya tuh masih enak dilihat gitu belum kelihatan yang tua-tua banget sekarang kita coba lihat ke bagian belakang yuk ini juga bagian yang yang gua suka nih temen-temen karena bentuknya gimana ya bentuknya manis tapi masih kelihatan lakinya gitu berototnya karena dia nitrah sebenarnya adalah sebuah crossover SUV jadi harus sedikit ada aura-aura berotot dan gagahnya temen-temen di belakang ada rear defogger kemudian ada wiper ada high mount stop lamp kemudian disini ada spoiler dan antena belum sakuin masih seperti itu ada sensor pakir 4 buah dan reflektor disini nih reflektor kayak gini standar keselamatan Eropa nih seperti ini lampu oke lampunya dia emang masih bohlam biasa cuman disini ada kesan kayak teknologi LED barnya kayak gini nih ada titik 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 gitunya ya berupa kayak gini yang bikin kesan ini seolah udah LED tapi masih bohlam biasa temen-temen lampunya bentuknya seperti ini ya lanjut ke samping ini dan ini list list ini tambahan aja nih aslinya nggak ada seperti krum seperti ini dan ada batch Hyundai kemudian ada bacaan Taksen Taksen or Tukson kita nyebutnya Tukson aja lah ya karena lidah lidah Indonesia ada batch yang berupa font seperti ini bacaannya Yande Yande Hyundai kemudian bagasinya dia nih micro switch seperti ini buat ngebukanya bagasinya seperti ini dia ada separatornya disini untuk melindungi atau menjaga privacy barang-barang kita kalau mobilnya kita tinggal nih jadi bisa aman lah kalau kita nyimpen sesuatu disini sekiranya berharga gitu ini bisa tidak terlihat dari luar temen-temen tuh seperti ini bisa kita lipat juga nih Oh bagasinya seperti ini ada ruang penyimpanan disini kemudian di bawahnya ada spare tire dan untuk nyimpen dongkrak juga ada disini power outlet tuh ada lampu juga penerangan seperti ini yang belakangnya menurut gua sih nggak lega-lega banget ya bagasinya tapi untungnya disini kalau temen-temen naruh barang itu ini lantainya datar nih jadi nggak mendelep ke bawah kalau temen-temen mau ngangkat barangnya lagi itu kan susah biasanya ya kalau lantainya itu agak ke bawah gitu tapi ini rata seperti ini jadi kalau nurunin tinggal blok ya udah barangnya turun temen-temen seperti itu di bagian bagasi dan ini bisa kita lipat temen-temen bangkunya bisa kita lipat seperti ini kalau temen-temen ngerasa bagasinya kurang luas dia bisa dilipat bangku tengahnya seperti ini tuh jadi seperti ini lumayan menambah kapasitas lapangan bagasinya temen-temen nah itu sekilas tentang eksterior dan bagasinya sekarang kita coba lihat bagian dalamnya yuk bunyinya tuh kayak mobil-mobil Eropa gitu pintunya lumayan kayak panet gitu kayak materialnya bener-bener oke dan dalamnya seperti ini dashboardnya kayak dua layer gitu ya warnanya ada coklat tua kemudian coklat muda seperti ini jadi kesannya kayak dual layer dan ini ada kayak topik gini gua ngerti fungsinya apa ini seperti ini dan dibawahnya ada sistem entertainmentnya atau head unit tapi ini udah after market head unitnya kemudian dibawahnya ada AC oke AC nya ini masih knop seperti ini tapi disini udah lumayan lengkap nih bahkan ada heater ya temen-temen disini dan front divogger kemudian ada maksimal AC ini kayak auto climate kali ya modelnya seperti ini tapi disini bacanya MAC AC dan pengaturan arah semburannya nih ada satu dua tiga empat temen-temen disini ada pencetan rear divogger tapi kita nyalain nyalain dulu deh biar nggak panas nah tuh AC nya seperti ini nyalain dulu deh biar nggak panas temen-temen dibawahnya lagi disini ada power outlet nih tuh ada power outlet kemudian colok-colokan untuk auk ipod maupun USB dan masih ada masih ada lighternya nih tuh masih ada lighternya masih mengapa modir para perokok dan buat naro-naro sesuatu disini buat naro handphone maybe ya bisa ditaruh disini dan ini kayak berlubang seperti ini temen-temen lanjut dibawahnya lagi ada tuas transmisinya yang ini metik konvensional six-speed enam percepatan dan ada mode triptonic nya kalau si Hyundai bilang dia ini shiftronik tapi oke lah nih bisa manual enam percepatan ala manual ya mode manual enam percepatan di bawahnya lagi lanjut kok dibawahnya sih ya di sampingnya lah ya ada cup holder dua buah disini ini dan rentangan yang masih mechanical seperti ini temen-temen setirnya ini seperti ini tuh 12345 spokes seperti ini dilapis kayak ini modenya kayak satin krum seperti ini udah airbag dan ini airbag nya baru di sisi pengemudi doang sementara di sisi penumpangnya itu belum ada airbag nya jadi harus lebih hati-hati karena belum ada airbag ya temen-temen setirnya ini udah ada pengaturan untuk tilting tapi sayangnya dia belum belum teleskopik nih kalau ini teleskopik mungkin lebih enak ya karena ini posisi berkendaranya ini sebenarnya udah cukup ergonomis ya tapi akan lebih baik lagi kalau dia ada teleskopiknya tapi ini udah cukup oke sih kalau untuk gua nih yang tingginya 181 itu udah cukup enak dan kursinya ini udah kulit seperti ini nggak kaku kalau biasanya kulit kan kaku ya ini enggak enak tuh juga empuk dan pengaturannya cukup lengkap ada pengaturan hair adjuster seperti ini nih paling tingginya seperti ini bikin kita ngeliat ke depan jadi lebih commanding tapi kalau settingan paling bawahnya itu juga masih tetap commanding dan enak memandang walaupun menurut gua ini pilar A nya ini agak sedikit bikin mengganggu visibilitas kalau kita mau putar ke kanan temen-temen but it's my opinion ya dan standar sih reclining kemudian sliding tapi head adjusternya cuman ada di sisi pengemudi sementara di sisi penumpang itu nggak ada temen-temen overall joknya cukup enak didudukin dan empuk lanjut ke ruang akomodasi ruang akomodasi seperti yang gua bilang di sini ada dua buah cup holder kemudian di sini ada juga tuh yang hitungannya cukup luas ya walaupun enggak luas-luas banget tapi cukup lah dan di sisi door trim juga ada untuk naro-naro botol punya side pocket seperti ini temen-temen door trimnya sendiri di sini emang masih plastik tapi untuk sanggahan tangan itu dia udah dilapis material soft touch seperti ini pencet-pencetan power window di sini dimana autonya autodown nya tuh tapi nggak auto up ya untuk di sisi pengemudi sementara di kaca-kaca penumpang nah itu masih power window biasa nggak ada autodown or auto up di atasnya ada di sini door locknya tuh pencetan door lock dan ada pengaturan untuk si spionnya nih electric mirror ya temen-temen speedometer ini speedometernya tuh seperti ini bunder-bunderan seperti ini ya modelnya penunjuk mesin masih analog masih jarum-jaruman penunjuk kecepatan juga masih jarum-jaruman dan di tengahnya ini ada sejumlah informasi ya kayak MID gitu yang berisi tentang indikator fuel gauge nya kemudian temperatur mesin kemudian di bawahnya ada trip A trip B gitu dan juga odometer temen-temen juga ada average fuel consumption nya di sini masih liter per 100 temen-temen seperti itu aja di bagian instrumen cluster speedometer yang sederhana tapi menurut gue ya aksen biru ini lumayan nolong dia terlihat lebih modern lah nggak tua-tua banget temen-temen dan sun visor di sini tuh ada kaca tapi belum ada lampunya di bagian penumpang juga ada kaca belum ada lampunya kemudian reading light atau lampu baca di sini warnanya masih kuning dan tempat kaca mata spion buat ngelihat ke belakang dia masih manual day and night view nya tapi belum auto chromatic lalu ruang akomodasi lagi di sini ada juga nih tuh yang oke ini agak menjorong ke bawah ya lumayan agak dalam cukup buat naro botol lah walaupun nggak gede-gede banget dan ini bisa kalian manfaatkan untuk arm rest dan ini untungnya cukup maju ya dan cukup pas menyanggah tangan gitu ketika kita nyetir dan udah dilapis kulit coklat seperti ini temen-temen itu aja sih di bagian interior depan yang menurut gue untuk mobil tahun 2012 cukup wajar ya belum banyak fitur-fitur tapi menurut gue ini udah cukup fungsional sih dan untuk unit ini yang hal ini 130 jutaan ya bisa kontak gue dibawa kondisinya emang masih cukup oke walaupun untuk mobil tahun segini enggak ada yang sempurna ya kayak di sini nih karet-karet setirnya ini udah mulai seperti ini tapi hitungannya cukup wajar teman-teman dan kilometer mobil ini udah 121 ribuan nih jadi cukup wajar tapi overall cukup oke sih masih bersih di sini masih ori gitu walaupun tipnya nggak ori nih udah after market temen-temen nah itu aja di bagian depan sekarang kita move ke bagian tengahnya nih yuk oke bagian tengahnya nih temen-temen dan lumayan lega ya karena gua akan selalu punya masalah dengan legroom tuh tapi di sini gua masih ngerasa nyaman nih temen-temen tuh masih sisa ya satu jarian setengah lah jadi masih cukup oke dan dibawahnya ini bolong jadi gua bisa nyelonjolin kaki nyelipin sepatu ke bawah bangku driver nih jadi apa ya masih cukup oke lah untuk legroom gua ini bisa lebih santai dan hitungannya menurut gua cukup nyaman sih untuk orang setinggi gua nih 181 cm duduk di tengah ini hitungannya masih cukup oke gitu dan ini bangkunya nggak tegak-tegak banget masih cukup bisa bikin nyaman lah nah walaupun ini modenya fix ya nggak bisa dimiringkan lagi temen-temen tapi minimal di sini ada ada headrest tiga buah nih di bagian tengah juga ada kemudian ada handrest nya yang juga dilengkapi dengan cup holder dua buah temen-temen dan gua lupa tadi cerita di depan di sini headrest nya itu juga cukup unik nih karena dia bisa di setel maju mundur temen-temen seperti ini tuh cukup oke sih untuk menyanggah kepala gitu ya setelannya biar setelannya tuh pas dengan kepala kita ini bisa di set maju mundur cukup cukup oke sih nggak ada power outlet ya di sini tapi di sini ruang akomodasinya ini lumayan banyak nih di bagian door trim di sini di side pocket ya bisa naruh botol seperti ini di sini bisa dua or tiga botol dan door trimnya materialnya sama kayak di depan ada material empuk-empukannya juga untuk tangan bersanggah di sini tuh seperti ini dan kalau temen-temen duduk di bagian sini di bagian tengah itu joknya cukup empuk walaupun memang di bagian sini itu kalau kita duduk di bagian tengah ini emang agak agak keras nih karena kan ada cup holder nya itu ya kemudian seat bed tiga titik di bagian kiri kanan tapi di tengah ini masih dua titik temen-temen itu aja sih di bagian tengahnya yang menurut gua cukup 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 nyaman kalau kita ke luar kota nih temen-temen dan terpaksa duduk di bagian tengah ini masih cukup cukup lumayan lah temen-temen sip itu bagian interiornya nih oke kita bahas mesinnya dulu nih nah mesinnya seperti ini temen-temen dia nih eh punya kode Teta 2 2000 CC 4 silinder inline 16 puff dan nih mesinnya melintang seperti ini artinya dia nih penggerak roda depan dan si mesinnya ini bisa memproduksi tenaga sekitar 165 horsepower dan torsinya 197 Newton meter itu untuk yang free facelift ya kalau yang udah facelift itu yang tahun 2014 2014 itu mesinnya podenya berubah jadi NU dan mesin tersebut horsepower nya lebih kecil sekitar 156-an ya kalau nggak salah dan torsinya juga lebih kecil temen-temen nah kayak gini engine bay nya disini udah ada peredamnya seperti ini dan gue lupa ngasih tahu tadi ya kalau mobil ini dijual nih Hyundai Tucson tahun 2012 temen-temen untuk tanya-tanya bisa hubungin nomor di bawah ini intinya mesinnya seperti itu aja disini tuh masih posternya masih hidrolis kemudian disitu ada modul ABS dan itu bagian mesinnya temen-temen sip kesimpulan nih kesimpulannya menurut gua ya kalau teman-teman punya budget let's say 100 juta atau 150 juta gitu ya menurut gua Hyundai Tucson nih patut kalian pertimbangkan nih ketimbang temen-temen ya ini opini gua aja sih punya budget cepek sampai 150 beli ras atau terios yang lama gitu ya harganya cukup tinggi tapi menurut gua wajib nih temen-temen pertimbangkan ini juga karena jadi SUV ya SUV crossover gitu dimana SUV crossover ini ya cukup bisa lah kalian andalkan untuk jalan-jalan ke tempat-tempat yang jalannya agak jelek ini masih cukup capable temen-temen terus kedua eh dia spasinya nih lapangan kabinnya menurut gua sih oke lumayan gitu cukup lega enggak sempit dan konsumsi bahan bakar juga ya Kamen li mobil-mobil 2000cc di jamannya dia ya menurut gua sih itungannya enggak enggak boros-boros banget gitu 18-110 dalam kota or kalau keluar kota mungkin bisa lebih ya 111 12 gitu dan ini tenaganya lumayan nih 6 speed gitu ya kalau kita kita kick down tenaganya cukup responsif 2000cc dan ini metiknya enam speed gitu ya jadi setiap ganti gigi itu bisa lebih soft gitu lebih alus ketimbang yang mobil-mobil yang punya metik konvensional 4 percepatan tapi ini udah enam percepatan plus shiftronik nih temen-temen setirnya cukup enteng dan ini radius radius puternya cukup cukup kecil nih enak nih kalau buat manuver nih radius puternya uh radius puternya enak temen-temen radius puternya oke loh jadi kalau bermanuver nih cukup enak gitu walaupun emang kalau kena jalan-jalan jelek ya dia punya karakter suspensi yang agak-agak stiff gitu agak-agak itu keras cuman ya itungannya enggak keras-keras banget gitu masih bisa kita tolerir lah enggak bikin yang perjalanan kita jadi enggak nyaman enggak ini masih kerasa enak walaupun emang bantingannya agak keras temen-temen dan ini pedal ya pedal gas itu kayak model piano pedal gitu jadi kesannya mewah temen-temen nah itu aja sih sebenernya jadi kalau temen-temen berminat nih dengan mobil ini gua udah ngeliat-ngeliat mobil ini kondisinya masih oke cuman jujur ini masih ada sedikit PR ya di tensioner gitu itu jadi agak-agak bunyi nih kalau belokmu gitu di tensioner timingnya itu masih ada agak PR tapi kalau kita bisa deal nih kita bisa beresin masalah itu temen-temen tapi yang lain-lainnya ini masih cukup enak sih menurut gua mobil masih utuh gitu bodi bodinya masih lempeng masih bagus dan masih banyak patat yang ori-ori nya dia kalau teman-teman berminat sekali lagi bisa langsung hubungin gua di nomor di bawah ini sip kayaknya itu aja vlog gua kali ini tentang yang si Hyundai Taksin nih Hyundai Taksin Hyundai Taksin Hyundai Taksin lah bahasa Indonesia aja oke deh sampai ketemu di vlog berikutnya semoga apapun kendaraan yang temen-temen inginkan gitu ya bisa segera terbeli dan rezekinya di berkah ini Oke deh Sampai jumpa di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you